Lihatnya kemana? Gak usah malu-malu Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Ya Ada siapa disini? Celebrity, fenomenal, juara satu MasterChef Indonesia Season 5 Sibuk ya mbak? Ini muka itu udah muka capek Dia abis dari SPI, dari TV, telat dateng, kena macet, belum makan pula Abis ini kita mau makan Kita resepnya gampang Jadinya curang, harusnya nih pas sama dia tuh kasih resep yang susah Yang bikin dia panik, kayak Tadi gak mungkin panik sih, udah melewati berbagai macam lingpangan Ya gak sih? Memang waktu di MasterChef, apa yang paling kayak Oh my God, susah banget Ya paling susah banget telur sih Apaan sih? Telur dia Telur, telur dadar, eh telur dadar Gak tau gak, Fanny, kita hari ini mau bikin apa? Gak tau Kita akan bikin lava cake Oh lava cake Tapi lava cakenya anti gagal Kan biasanya lava cake itu mengerikan kan? Kalo kita bikin, kalo di bake atau di kukus kan bisa banget gagalnya sih Kayak kadang luarnya lembek Kadang luarnya keras dipotong, dalemnya gak mencair Makanya aku bikin, ini untuk beginners Sebenernya gak cocok untuk Fanny yang udah super expert banget ya Expert, dua satu dia Kamu kalo belum pernah nonton, kalian nonton finalnya MasterChef masakannya Fanny deh Kolak Kolak Gila banget Kok bisa sih kepikiran? Kok bisa kepikiran tuh bener-bener 100% Jujur, 100% otaknya Fanny Ya iyalah Nah semua kayak gak make sense karena sepinter itu sih menurut aku Kan biasanya aku jarang sejujur-jujurnya ya Aku jarang banget nonton MasterChef Indonesia Baru season ini doang aku tonton Karena tau gak apa? Karena sekarang Muma dan Mbak Alfi Karena sekarang di upload di Youtube Maksudnya Mbak Alfi Karena aku kan orangnya, by the way, aku udah gak nonton TV selama 5 tahun Wondery moment guys Jadi aku gak pernah nonton TV Udah 5 tahun bahkan TV tuh di kamar Adanya cuma yang buat smart TV, yang buat Youtube doang Makanya karena MasterChef yang sekarang tuh suka Lagunya di trending mulu kan Jadinya kita nonton Dan yang paling emas itu emang final dan masakannya Fanny Beneran Itu kayak levelnya kayak udah MasterChef International gitu Bagus banget Jadi ntar MasterChef yang season berikutnya juga harus di keep up Biar bagus terus gitu ya Kalo aku ikut MasterChef gimana? Boleh Setuju apa enggak? Setuju dong Setuju dong Setuju dong Gak boleh sama suami aku Jadi udah gak mungkin Jadi buat mis kalian yang kerenisir komen yang suka bilang Katashi ikut MasterChef, maaf banget itu udah tidak mungkin Aku udah jelas Jadi gak boleh di karantina ga ya Gak boleh di karantina dan kameramennya dan jurinya harus sharenya semua Kecuali jurinya mama dede diganti Baru gue boleh kayaknya Ya maaf ya Chef Lanjut kita akan bikin lava cake Tapi tanpa oven Tanpa kukusan Tanpa mixer Tanpa telur Tanpa semua Ini gampang Kita cuma mau bikin coklat ganache Tau kan? Coklat ganache nya yang bisa dipure gitu Jadi bukan yang dipure Yang dipure doang Sama adonan si lava cake nya Udah gitu doang Vani gak boleh liat aku Tapi Vani tinggal dengerin set-set-set aku Tapi aku yakin banget Di tengah-tengah ketika aku belum jelasin Vani udah disanjutin Karena gampang bener Oke? Emang iya? Udah deh Pasti bisa Kamu albitombo nya apa girly? Girly dong Masa? Girly Terus itu Dia kayaknya yang paling merinding loh Dipake warna pink Beneran Kok yang lainnya kayak Ah seneng banget warna pink Vani kayak He? Warna pink Back to back shake Oke kita mulai Sekarang kita mau memulai masak hari ini Pertama-tama kita akan bikin dulu Sirop Bukan sirop sih ya Adonan campuran coklat Yang akan jadi basic dari kue lava cake nya Kita ambil mangkok plastiknya Dulu kan di depan Vani ada mangkok plastik Yang berbentuk bunga indah itu Sudah lihat Oke Terus sama Vani Dimasukkan Cocoa powder Masukkan Ini udah aku taker ya Kebaik Jadi Vani gak usah capri-capri taker lagi Baik sekali kan Lalu masukkan Gula pasirnya Kedalam Plastik yang tadi lagi Yang udah ada isi cocoa powder nya Oke Semua ya Terakhir kita masukkan air Tapi masukkannya jangan ngebiur semua Jadi perlahan-lahan bertahap Masukkan aduk dulu gitu Gampang kan Merem Kalau Tani begini Tadi nyontek dulu Oh iya by the way Gak boleh nyontek ya Kalau nyontek ada punishment ya Wah Kakak Hati-hati ada punishment Terlalu Iya dong harus galak Kan udah biasa menghadapi Chef Juna ya Aku tidak ada apa-apanya Ini akhirnya pakai semua Iya semua Masukin semua Ratakan Ini cocok buat orang-orang yang gak punya oven di rumah gitu loh Atau buat di kosan yang gak punya kompor juga Pokoknya ini bener-bener buat yang simpel banget Tapi rasanya endolita ya Tenang aja Udah Lalu tuang ke atas panci In medium heat saja Apinya ojo besar-besar Fani kenapa ikut Master Chef? Coba ceritain awal mula tuh Fani ikut Master Chef Kenapa bisa masak? Terus apa tuh behind story-nya Fani itu seorang Fani? Fani adalah Fani Ya pertamanya ikut Master Chef itu gara-gara Cuma gara-gara ngeliat kompin yang temen Terus? Terus aku karena dulu 2015 juga pernah pengen ikut Tapi karena pengetahuan dari sekolah laki Yaudah aja kenapa lagi Terus yang bikin kayak Misalnya kayak bener-bener pintar masaknya tuh dari apa? Bener-bener dari baca doang dan laki-laki sendiri gitu Otodidak, literally otodidak Enggak Kebetulan aku ada ikut ke sekolah-sekolah hotel Oh sekolah-sekolah hotel Jadi pernah disitu diajarin masak? Iya dong Aku ambil lo Siiii Masukin dulu Fan Jangan lupa dua sendok makan butthel Satu setengah deh jangan dua Satu setengah aja tau kebanyakan Ini udah masuk tiga gitu Jangan dong Kira-kira gue mencabot ase Ini ceritakan dari mana sih? Jadi ini bukan dapet dari mana-mana Aku tuh kalo bikin resep Ada beberapa resep emang aku dapet dari manual book gitu loh Tau kan kayak standart resepi ya Cuma kita olah lagi kan? Kita melalui kan biasanya gitu kan? Nah kalo ini Ini gak pake takeran Ini pake bilikat pake sendiri aja Karena aku suka Tau gak sih? Suka beli bola-bola coklat gak rambo Nah ini dari situ resepnya Karena aku dulu sering bikin itu Ya itu cuma konsepnya aja diubah Itu namanya real chef Terus aku mau nanya-nanya lagi sama Fanny Mumpung lagi santai nunggu dini matang Fanny dulu kuliahnya apa? Aku dulu kuliahnya manajemen Manajemen Terus kenapa tuh ya? Kok jadi nyasar gitu kemasak? Aku sudah jadi menanam di dalam diriku Ah tapi orang tua ngedukung gak? Awalnya sih gak Kau tuh master chef juga dukung tapi? Aku gak bilang Hah? Jeng 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 Terus gak dicariin apakah kau? Kalau gitu maksudnya pertama ada yang di instagram Terus yang bawa audisi aku udah Gak bilang kalau keterima dan gak bilang Kalau ditelfon dan sebagainya Terus bilangnya pas udah tiap Udah udah berangkat gitu? Enggak, kalau yang audisi pertama aku Udah bilang yang audisi pertama itu Oh my god Terus kata mamanya gimana? Setuju? Oh yaudah gitu Jalan Kalau kebetulan mama pasti orangnya Solo Solo Ini udah mulai bubbling udah kental gitu belum? Kalau udah kita matiin apinya Kita matiin apinya Dan kita sisihkan ke samping Ke Fanny tuang aja lagi ke sini Ke mangkok yang plastik Udah Karena ini harus didinginkan dikit Gak boleh terlalu panas Iya gak apa-apa Tapi emang gak bakal kental banget Sampai dia mendingin ya Jadi gak usah takut Percairan Alright, alright Fanny ada liat ada coklat Sekarang coklatnya Fanny potong ya Iris-iris tipis aja Biar nanti pas lagi kita mau melt itu Gak terlalu susah Ini pokoknya ada bahasa baru yang aku tangkep banget hari ini adalah Universal Jadi kalau Universal itu Fanny banget gitu ya Jadi dalam obrolan kita 10 menit Dia udah ngomong Universal 10 kali gitu Jadi mungkin dia punya saham Universal Studio di Singapura Amin Amin Kedalam panci Ini mau bikin coklat ganache ya Guys Yang di rumah Nanti resepnya ada di bawah Jadi tidak usah panik Aku kasih resepnya Sama gak sih Iya Kami komen Mana resepnya iya ya Mau pasti begitu ya Iya iya sabar Bye Kami By the way Fanny sekarang udah punya YouTube channel guys Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Stephanie Harrison Ya namanya bule banget sir Masa Horizon Masa Horizon bule sih Horizon bule lah emang masa apa? Masa orang Arab Horizon Ya bener aja Emang dipandai Stephanie Horizon? Masa emang menangnya gitu Hoi Ho Emang gimana nyebutnya coba nyebutnya Coba nyebutnya Saya masih Hoi Ho Ini masukin butter Van ke dalam itunya 1 sendok makan Terus kita tunggu aja sampai ada bubble gitu loh boiling Tapi jangan sampai boiling banget Pasti sudah perlahan ya anda bikin ini Ini cara paling gampang Jadi kadang nih orang nih Ini sekalian hanya selipan tips untuk pemirsa di rumah ya Jadi kalian kalau bikin coklat ganache Jangan masukin coklat kesini Please banget Jangan Kenapa ntar coklatnya itu akan keras di end Dan tidak smooth gitu loh konsistensi dari si ganache Ya Jadi jangan Kalian masak aja whipped cream sama butternya dulu Nanti kalian tuang kesini udah gampang Lebih bagus itunya hasilnya Udah udah langsung tuang ke coklatnya Jangan disentuh ya Van Diemin aja Abis dituang whipped creamnya Yang penting semua coklatnya masuk ke dalam whipped creamnya Yang penting kayak tenggelam gitu loh Baik Terus tuh udah tinggalin saja Menjadiin sendiri boleh Iya Tunggunya 5-10 menit Ini ya siapa yang suruh baca komen Nggak ada yang nyuruh baca komen Katanya dia suka sedih baca komen Ngapain Nggak usah dibaca Eh yang ngedukung lebih banyak daripada yang jahat Ingatnya kayak gitu aja Beneran kan gue jadi emak lagi kan Pokoknya gue setiap pokoknya puja juga gue jadi emaknya Sama Aurel gue jadi emaknya Aurel Boleh itu kan belajar kan Iya Nggak nih aku bukan aja Aku menyemangati kamu Nggak aku mau belajar Jadi Pasti di setiap perjalanan hidup orang tuh Ada aja kanan kiri yang mau menjatuhkan Nanti nggak baik kalo kamu lagi di atas Wuh itu yang narik ke bawah banyak banget Jadi tutup mata Fokus Fokus on your goal Makanya jadi orang harus punya goal Ini kayak kalian tips ya Kalo ikut master chat Nanti antar kedepannya Kalian harus punya goal Kalo orang yang nggak punya goal Cuma kayak Ya itu ikut aja Nggak yakin aku Kalo kamu cuma mau cari fansos Ya Bye Bye Jangan pernah Jadi harus punya goal sama fokus Ini dia kayaknya agak gini ya Ini setoran Eh gue nggak ikut ikut ya Yang masalah fansos Gue nggak ikut ikut Tapi intinya ya gitu Terus apa Selama dimasaknya pengalaman terburuknya apa Mungkin kalo terburuk waktu itu Aku lagi jatuh Pas lagi cooking jatuh Dan kalo misalnya Di kitchen kan mana ada sih Masuknya medik yang kasih Buat tulang Adanya kan Oh my god tulangnya kena Yang luka bakar Atau sayatan Pas sayatan Aku Ternyata gini Langsung ankle dong Dan itu udah dimpat besar Jadi kayak Astavilo terus Itu hari itu bikinnya Dua dish gitu Terus aku kan Terus bisa jalan bersih sama dirinya Nggak ada Semua aku Aku dari situ langsung lari ke pantry Aku Pertamanya sakit tapi biasanya Biasa aja Sampai pantry udah yang mau pincang Terus? Ya udah keringet dingin sampe masak Masih lanjutin? Masih lanjutin Dan itu di TV dikasih tau gak? Nggak Nggak Oh ma Itu degap Mau achieve sesuatu itu Jangan diliat dari Sekedar mata kalian di TV Kayaknya kayak gimana dong Bukannya dia aja Sampai kakinya mau Lepas tulangnya Itu kenapa-mana ke ankle sini? Nggak bawah Oh C2I amet amet Terus kalo yang pengalaman paling happy nya apa? Pengalaman paling happy Mungkin waktu itu di datang-datang tua kali Oh kangen banget kalo ini Karena Kangen itu pasti kangen Karena aku emang Nggak kumpul sama orang tua Udah berapa tahun ya Kalo liburan doang baru kumpul Emang dimana waktu di Kalimantan Dimana tinggalnya nggak bareng? Bareng Tapi kan aku harus coba ya Aku lama di Surabaya Oh no For your information Bisa ngomong Joy Dari Surabaya Tau nggak Bapakku ya orang Juro Surabaya Lah Lah ini Arab Jadi mukanya Arab Keturunannya Arab Tapi Lahirnya Surabaya Lah Lah Jadi kita relay Ini gua usah di ngomong jawab Karena gua nggak bisa ngomong jawab Terus Surabaya ngapain? Sekolah sama Jadi gitu Oh jadi Sekolah berapa tahun? Dari SMA What? Jadi dari SMA udah sendiri maksudnya? Ya SMA Dulu aku Tahun pertama aku di Asrama Terlalu lop-lop-lop Nyal pabong Hahaha Amaze Berarti dia bener-bener semandiri itu pemirsa Halo Sekarang kalian tinggal aduk gini sini agak di zoom kameranya Kalau coklat genas yang kalian nggak aduk di atas panci Ketika kalian aduk begini Dia hasilnya akan lebih glossy Dan lebih gampang juga kan kalian Nggak usah nunggu di atas api Tuh Tuh kayak gitu Tuh Bisa dikasih garnish Bisa dikasih garnish Jadi hari iniraft cake nya Kita buka lafa cake-nya Wow Guys Tuh Sangat menggiurkan sekali enak kan? Oh my god Gampang kan? Ya nggak sabar dia Enak nggak? enak sekali yang di rumah udah pasti bisa bikin ya nah kita tadi udah bikin lava cake yang super gampang Fanny sambil merem selama kita aku aja nih nggak lihat tahunnya udah jadi aja dan ini hasilnya hasil Fanny sama aku ya tidak bisa dibiarkan sama karena cetakannya sama tuh jadi kayak teksturnya tuh sebenarnya bukan kayak cake sih lebih kayak ke fudge gitu ya kayak kalau kalau pernah makan fudge brownies coba Oh punya katanya lebih itu apa lebih padel ini terdantung apa porsi regal sama sirupnya kalau yang sirupnya lebih banyak ya lebih itu Oh ya dia lebih ini ya lebih biskuiti ini super gampang loh guys gampang lebih banyak kan gampang kan jual-jual satu sombong jual satu sombong susah emang kita mau bikin hidup Fanny semua terbaik salah kalau aku udah biasa kalau kita udah semasa kalian jangan lupa like dan subscribe ke channel ini dan ke channelnya Fanny karena aku tetap bagi-bagi giveaway di setiap video aku yaitu ada potensi sama kini jadi di video channel aku setiap video dikasih ini bukan semuanya komentar cuma satu setiap satu video kalau kalian mau dapat harus subscribe ke channelnya Fanny kalau di video ini dan di channel aku nanti aku nyetekah kalau bisa aku kasih giveaway-nya sepatu dulu dong banggut dari situ pokoknya kalian subscribe channel Fanny bakal dikasih sepatu horizon apa? sepatu horizon daughter di setiap video dan setiap satu video bakal bagi-bagi 5 sepatu horizon jangan dengerin dia lu aminin dong ada kok kalau gitu, lu ngamuk gitu hahaha enggak, aku cuma dikasih tau sama dia suruh ngomong gitu jadi kalian jangan lupa sesuatu, ini tagi ya jadi kalau kalian gak dikasih sepatunya langsung unsubscribe lagi ah, bohong deh banget jadi abis itu youtube aku tutup, bangkrut bangkrut, bangkrut, bangkrut enggak enggak, tapi tetap ya ya sudah, thank you for watching I'll see you on my next one, bye-bye 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 Terima kasih.